Hai semua, Assalamualaikum Di video kali ini saya akan membuat es kopior kawe Tapi meskipun tidak menggunakan kelapa asli Rasanya tetap enak dan mirip banget dengan kelapa asli Nah yang ingin tahu resep dan cara buatnya Tonton terus sampai habis ya Bahan-bahan yang diperlukan Pertama kita masukkan 2 saset 2 terijil kelapa Ukuran kecil Kemudian tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir Atau sesuai selera Kalau udah kemudian bahan kering seperti biasa Diaduk-aduk dulu hingga rata Sebelum ditambahkan dengan air Supaya tidak menggumpal Kemudian baru tuangkan air 600 ml Setelah itu tambahkan 1 saset santan instan Ini ukurannya 65 ml Kemudian diaduk-aduk sebentar sebelum dimasak Nah kalau udah kita masak dengan api sedang sampai mendidih Setelah adonannya mendidih seperti ini Kemudian matikan kompor Tuangkan ke dalam wadah atau cetakan Dan kita biarkan sampai gelnya dingin dan mengeras Kalau sudah mengeras seperti ini Kemudian kita kerok menggunakan kerokan Nah lakukan sampai selesai Kira-kira hasilnya seperti ini Ini mirip banget dengan kelapa muda asli Kalau sudah kemudian sisihkan Selanjutnya kita rendam 1 sendok makan biji selasi Dengan air panas secukupnya Kalau udah aduk rata dan tunggu sampai mengembang Untuk bahan kuas siapkan wadah Kemudian kita masukkan sirup pokok pandan Sebanyak 150 ml Disini aku pakai dari merk fresh Kalau teman-teman mau gunakan merk yang lain bebas Tergantung selera Kalau udah kemudian kita tuangkan sirup pokok pandan Setelah itu tambahkan dengan air sebanyak 1 liter Ini air matang Diaduk-aduk dulu sampai rata Dan jangan lupa dikoreksi rasa Karena wadahnya kekecilan Disini aku tuangkan ke dalam wadah yang ukurannya lebih besar Supaya lebih gampang saat diaduk-aduk Kemudian tambahkan biji selasi Yang sudah mengembang seperti ini Dan juga kita masukkan kelapa muda Yang sudah kita buat dari nutrijel Dan tinggal diaduk-aduk sampai rata Kalau teman-teman mau lebih manis Boleh ditambahkan ya sirupnya Kalau udah rata yang terakhir Tambahkan es batu secukupnya Nah ini dia es kopior kawe Atau es kelapa mudanya udah jadi Gampang banget kan Bahan-bahannya simple Murah meriah Kalau udah tinggal kita tuangkan ke dalam cup Ataupun wadah seperti ini Disini aku pakai cup ukuran 12 oz ya Terima kasih telah menonton! Dan satu resep ini menghasilkan 8 cup ukuran 12 oz Ini banyak banget ya hasilnya Dan untuk harga jual Sesuaikan dengan modal dan daerah masing-masing Karena bisa berbeda Untuk rasanya tentunya enak banget Seger Buatnya gampang dan sangat recommended Buat ide usaha Sekian video kali ini Makasih yang udah nonton Ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!